Nah jadi dengan adonyo marak kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut lor di wilayah kota Jambi dan sekitarnya belakangan ini kian meresahkan masyarakat Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor yang menjadi targetnya tuh lor Jadi hati-hati gitu kalau punya kendaraan dijago itu lebih lo perlu ditambah kunci tambahan lagi tuh lor Gembok lah Jadi menanggapi maraknya aksi pencurian tersebut waka Polres Tajambi AKBP Rulyandi Yunianto membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Tlanaipura Pihaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran Gunung menangkap jaringan pelaku curan mor Mantap pak Bagaimana beritanya? Ini dia Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan mor di wilayah kota Jambi dan sekitarnya belakangan ini kian meresahkan warga Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor Pasalnya warga RT12 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi mengalami kehilangan sepeda motor mencapai 14 unit dalam satu bulan terakhir Menanggapi maraknya aksi pencurian tersebut waka Polres Tajambi AKBP Rulyandi Yunianto membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Tlanaipura Pihaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran guna menangkap jaringan pelaku curan mor Dirinya mengaku bahwa pihaknya sedang benar-benar dalam menelusuri awal tempat kejadian perkara, perkiraan, dan dugaan sedang dialami Ruly juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan memastikan akses masuk ke dalam rumah dengan benar Dia juga menyarankan agar masyarakat memasang kamera pengawas atau CCTV Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada kendaraan dan simpan kunci di tempat yang aman atau safety box bila ada Dirinya juga meminta agar masyarakat peduli terhadap barang khususnya kendaraan bermotor Ruly meminta masyarakat kota Jambi untuk tetap waspada terkait modus-modus kejahatan lainnya di wilayah hukumnya Saya yakin kalau masyarakat yang benar dan baik, kalau memang barangnya hilang pasti lapor Satu, mungkin dia kredit leseng, kalau sudah lapor, ternyata beritahu ke leseng, dia juga tidak akan memenuhi kewajibannya per bulan lagi Karena mau ternyata ilang, mau membayar lagi, pasti lapor Yang tidak lapor ya mohon maaf, karena itu tip Saya tanya itu baru dua, eh laporan polisinya Yang lain tidak melapor Nah, itu dia, tidak melapor itu karena apa, ya itu haknya masyarakat Tapi kami hanya mengimbau apabila membeli apa barang apapun yang sah Namun kami berjanji tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini Dukung kami dengan mengaktifkan siskamling Siskamling, sistem keamanan lingkungan itu sangat-sangat sekarang modelnya Sekarang teknologi, kami imbau banyak di toko-toko, banyak di ini dijual CCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!